Muzik Isak tangis keluarga menyelimuti suasana proses visum korban tewas kecelakaan maut di arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan dini hari tadi. Empat orang tewas dalam tabrakan maut di jalan Sultan Iskandar Muda, Pondok Indah selasa malam kemarin. Keempatnya adalah Mustafa, warga Pondok Bambu, Jakarta Timur, Mahyudi Herman, warga Depok, Wahyu Anggoro, warga Tanah Kusir, dan seorang anggota Polsek Kebayoran Baru, Ibtu Batang Onanglubis. Kerabat korban mengaku akan menyerahkan kasus kecelakaan ini kepada pihak kepolisian. Di pihak keluarga ada rencana untuk memproses hukum? Belum, belum sampai ke situ. Ini diserahkan semuanya, anggota Polri diserahkan kepada komandannya. Kempat jenazah langsung dibawa pihak keluarga setelah selesai menjalani visum otopsi di rumah sakit Fatmawati. Sementara itu, dua korban lainnya yang selamat, Rizky Ananta dan Budiman Sitorus, saat ini masih dalam kondisi kritis dan menjalani perawatan di rumah sakit. Namun pihak kepolisian enggan memberi tahu di rumah sakit mana mereka dirawat. Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.